Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 dalam Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI di Jakarta yang diselenggarakan pada Kamis 16 Februari 2023. Menteri BUMN tersebut mendapatkan 64 suara atau unggul jauh dari Lanyala Mataliti yang mendapatkan 22 suara. Berikut ini dia kronologi dari awal Erick Thohir mendaftar hingga terpilih menjadi Ketua PSSI yang bisa Nisder ID paparkan untuk Anda. Pada Minggu 15 Januari 2023, Erick mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Umum PSSI. Saat itu, Erick menyerahkan langsung berkas ke kantor PSSI di GBK Arena meski belum ada komite pemilihan. Dua hari sebelumnya, pada Jumat 13 Januari 2023, Ketua DPR Republik Indonesia Lanyala juga turut mendaftarkan diri ke kantor PSSI. Setelah komite pemilihan PSSI terpilih dalam Kongres Biasa pada 15 Januari, proses pendaftaran ditutup pada 16 Januarinya. Pada hari itu, diumumkan ada 5 calon ketua, 17 wakil, dan 78 anggota. Sehari setelahnya, komite pemilihan membuat rilis. Ini sebagai revisi daftar calon yang sehari sebelumnya telah diumumkan. Ini dilakukan karena ada beberapa berkas yang terlewat. Dari perkembangan baru itu, diumumkan ada 5 calon ketua, 20 calon wakil, dan 38 calon anggota komite eksekutif atau EXO. Semua calon ini lantas diverifikasi berkasnya. Tepat pada 31 Januari di Stadion Utama Gelora Bung Karno, komite pemilihan bersama komite banding pemilihan mengumumkan daftar sementara calon ketua, wakil ketua, dan anggota EXO PSSI. Enam hari berselang, yakni pada 6 Februari, komite banding pemilihan dan komite pemilihan mengumumkan daftar tetap orang-orang yang punya hak dipilih dalam KLB PSSI untuk mengurus periode 2023-2027. Total ada 76 calon EXO PSSI, terdiri dari 5 calon ketua yang kemudian jadi 4 calon ketua karena Ferry Jemi Francis mundur. Lalu 16 calon wakil ketua, dan 55 calon anggota. Dari 76 orang tersebut, Eric dan Lanyala dinyatakan lolos verifikasi. Setelah pengumuman itu, semua calon bersama tim suksesnya diperkenankan melakukan kampanye. Dalam hal ini, para kandidat diminta menjalin komunikasi dengan Clara Foters. Jumlah Foters dalam KLB PSSI adalah 87 yang terdiri dari 34 ASPRO, 18 Klub Liga 1, 16 Klub Liga 2, 16 Klub Liga 3, dan 3 asosiasi, termasuk Federasi Futsal Indonesia. Dalam KLB di Jakarta pada 16 Februari itulah, Eric terpilih sebagai ketua umum setelah meraih suara mayoritas. Karena Eric Thohir memenuhi syarat mendapat suara 50% plus 1 dari jumlah voters. Maka pemungutan suara cukup dilakukan dalam satu putaran. Bisa News.id, Mindia Farisa, Mawartakan.